musik 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 kan udah jadi semua, sebenernya meja, dindingnya udah siap kek ya? kuris semuanya, tapi meja oh jadi sistemnya dari mas Raffi sendiri, gue udah menyiarkan dulu di workshop dan juga di instalasi disini gitu ya betul betul, jadi ini udah siap semua nih untuk yang di instalnya gitu oke teman-teman, jadi hari ini gue ada kesempatan mencek ya gue lihat proyek ini untuk kantor ya, untuk area kerjanya Mas Rangga Azov jadi ini awalnya tuh garasi yang penyiapan disulap jadi area kerja ini konsepnya industrial ya, konsepnya industrial terus ini juga mungkin menampung untuk 5-6 orang disini ini untuk pekerjaannya Mas Rangga Azov yang sipil ya terus setrikan, kayak gitu, terus dinding-dindingnya ya terus lapennya ya kayak gitu terus ini udah dipasang nih hidup lampu-lampunya, titik-titiknya ya jadi seperti ini nanti untuk si posisi-posisi lampunya ya kayak objek keren kayak gitu terus nanti di bagian sini, ini kan kayak pintu gitu ya jadi kalau nanti ini ditutup, ini dinding, nah nanti ini dinding-dinding semacam apa ya ada pola-pola gitu, terus nanti disini ada mosaik ya di bagian sana kalian mungkin daripada terlalu banyak yang di-scratch seperti apa kita bakal langsung lihat aja hasilnya kayak gitu, ya ini baru mungkin 35W karena yang paling banyaknya adalah di buat skotin nanti tinggal bawa, install, install, fosal gitu oke, itu aja, kita lanjut aja ke kerenjaannya let's go oke, hari ini udah hampir seminggu ya seminggu aku udah seminggu ini kita udah kembangan untuk ide darasinya dan disini kita ada juga Mas Raffi yang pertama kali gue mendenforming untuk tempat di garasi dan di kamar jadi kebetulan Mas Raffi bisa main disini kita mau nanya-nanya tentang apa yang bakal dipakai material material apa yang disini terus posisi-posisi apa jadi gimana Mas Raffi, ini kan kita udah semingguan nih menurut Mas Raffi, apakah sesuai dengan apa yang dipikirkan di awal atau ada yang berbeda gitu oke, jadi ini kan udah sebenernya udah 80% ya kalau untuk proses sipil jadi ini kita bagi 2 nih Mas untuk proses tuh jadi ada pekerjaan beratnya kayak semen, listrik, kayak gitu ya nanti ada pekerjaan furniture nah ini kalau buat pekerjaan beratnya ini udah mau selesai Mas sebenernya mungkin kayak 1-2 hari lagi lah kayak gitu jadi ini kita kan konsepnya industrial ya jadi industrial kita ya seperti ini lah kita lihat ya jadi kayak permainan permainan semen kayak gitu unfinished gitu warna-warna yang ini yang belum jadi betul-betul gitu kayak abu-abu warna-warna gelap lah gitu ini kalau secara keseluruhan ya mungkin sebetulnya baru 45% tapi yang 50% nya udah siap nih jadi udah siap sebenernya untuk yang furniture semua itu itu tinggal diinstal aja jadi nunggu ini selesai set masuk itu langsung signifikan banget ya semuanya nanti meja oh jadi sistemnya dari dari Mas Babi sendiri itu udah menyiapkan dulu di workshop ya di instalasi di sini gitu ya betul-betul jadi ini udah siap semua nih untuk yang di installnya gitu itu signifikan banget nanti tiba-tiba ini kan belum 40% nih nah kelihatannya ya kelihatannya tapi ketika 45% secara keseluruhan selesai furniture masuk itu tek 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 udah karena udah jadi semua sebenernya mejanya dindingnya kayak udah siap semua tinggal nunggu ini selesai berarti sebenernya kalau untuk pengerjaan bikin suatu interior itu lebih lama itu di bagian pembobokannya instalasi listrik gitu-gitunya ya betul dan biasanya kenapa itu lama ya karena kan di apa ya itu pekerjaan yang beratnya lah ibaratnya kayak gitu dan kita susah biasanya buat kebutnya nih mas karena kan kalau kita di workshop ya kalau di workshop itu kan bebas ya mau sampai ibaratnya jam berapa mau ditambah berapa orang itu bisa kita kebut tuh kalau ini kan kalau ini kan kita hati-hati yang punya rumah betul betul debunya kayak gitu berisiknya kayak gitu gitu sih ini kalau untuk ini ya sebenernya belum 40% untuk keseluruhan tapi kalau untuk sipilnya sebetulnya udah 90% kita tinggal rapih-rapihin aja nanti ini tinggal kita cat kayak gitu dan sebetulnya nggak semuanya dicat sih soalnya ada beberapa bagian yang nanti ada kayak backdrop gitu mosaic jadi ketutupan furniture kayak gitu gitu sih ini sebenernya project ini gua dan tim juga cukup excited sih mas karena apa ya kayak konsepnya keren aja sih suka aja gitu karena kan dari garasi terus bisa jadi kantor gitu dan desain kantornya juga ya oke banget gitu jujur kayak oke banget gitu maksudnya gitu karena kan kita mayoritas pekerjaannya living room terus bedroom gitu seandainya ada kantor pun emang itu kantor gitu ruko gitu gedung gitu kalau ini kayak garasi wah itu kayak meskipun ada di gambar ya kayak nggak sabar pengen-pengen cepet-cepet sama sih liatasiunnya sama betul kita pelaksana juga nggak sabar banget gitu karena konsepnya ya oke banget lah itu itu sih ini sebenernya salah satu itu bagian akas ini apa ya bener-bener terang terus lampu-lampu gantung ini menarik buat gue sendiri ntar bakal ada kayak apa sering-sering gitu ya apa sih namanya tim lampu-lampu yang dipasang di apa ya dipasang di bagian kayak besi gitu itu apa namanya oh spotlight gitu ya jadi untuk lampu ya jadi lampu juga sama sih kita sesuaikan karena kan untuk living room untuk bedroom sama kantor beda ya jadi ini kita pakai warna putih terus disini memang sejujurnya itu tadi ya kenapa kita excited karena banyak treatment-treatment baru juga nih yang yang kita pakai salah satunya adalah lampu gantung ini jadi lampu gantungnya kita pasang ya maksudnya biasanya kan kalau lampu lurus aja tuh mas kayak lurus gitu kan kalau ini ya kita pasang zigzag kayak gini gitu karena kan sebetulnya untuk biaya yang dikeluarin sebenernya sama ya kita mau masang lurus sama mau masang miring-miring sama tapi kan dengan ide kayak kita kasih sentuhan sedikit menarik banget sih kalau kita lagi mas kan lebih easy lebih easy kayak gitu kayak gini nih nanti ini udah bakal kita selesai ini bakal kita rapihin itu juga masih kelihatannya dinding-dinding nanti kan kalau udah dirapihin kayak di demkul lah singkatnya kayak gitu di kompon terus dicat selesai nanti disini kan ada TV gitu ini yang portable yang portable jadinya ya nanti kalian harus menggunakan konsepnya jadi kita punya televisi yang portable jadi kita bisa oke kalau kita sebetulnya udah tau ya hasilnya kayak gimana tapi mungkin gak kita bocorin dulu mas ya nah kita nah jadi nanti kayak gini ya sebelah sini gini nah TV-nya sebelah sini terus ini pintu AC nah nanti disini nih ini keren juga sih masih yang yang tadinya kan mau di take out ternyata pas lihat prosesnya di workshop iya emang udah sempet lihat di workshop juga udah udah itu keren karena apa ya dia kayak kecil-kecil gitu ya mosaic kecil-kecil gitu itu keren sih ini saya suka banget sih iya ini nanti disini ada lampunya kayak gitu oke betul-betul ini oke banget sih gitu sama ini juga yang biar aja ya mungkin netizen bayangin aja apa yang kita omongin ini juga ya maksudnya keren aja sih whiteboard di switch itu dia tuh ini juga oke banget sih ini oke banget sih di switch kayak gitu ini oke banget sih ini ya betul dan ya ini sih ini emang oke ya untuk si nah podcast nah yang ini ini juga udah jadi juga semuanya sih semuanya udah jadi ini udah jadi udah jadi udah jadi udah jadi semuanya banget udah jadi mungkin nanti bakal ada proses tuh ini aja sih beberapa pengecatan ulang kayak ini asas gitu oke ini keren kalian harus nunggu ini jadi 1 2 3 3 4 5 selamat menikmati Oke teman-teman jadi ini untuk proses sipilnya udah mau selesai ya dan untuk furniture-nya untuk orang-orang produksi workshopnya udah siap semua ya jadi ini selesai nanti langsung masuk ini kalau diprediksi 1-2 hari ya paling lamanya ini lagi finishing sih kayak gitu ini kita udah tanem ya untuk selang-selang, pipa, kabel kayak gitu di street terus ini untuk si dinding ya ini si dinding mau selesai tinggal finishing aja ini kan udah selesai bikin nut-nutnya sekarang tinggal finishing aja diselaraskan warnanya sangat latin ya bapak-bapaknya ini terus ini juga sama ini juga masih pembuatan bagian dinding ya dan gue suka banget untuk si dinding ini karena apa ya, keren aja sih selera ya, cuma ini keren ya gue cukup excited untuk melihat hasil akhirnya ya gitu, karena kayaknya cukup, apa ya kayak manly aja sih hasilnya gitu nanti kita lihat aja ya nanti disini ada mosaic ya backdrop mosaic nanti disini di sebelah sana juga ada backdrop mosaic sama, kayak gitu terus nanti disini ini untuk area-area penyimpanan gitu ini dia mas Iksan nih bagaimana mas Iksan abis ini apa prosesnya ini lagi, apa yang ini udah masuk tahap terakhir sih pengajian gitu oke, jadi nanti abis proses sifil ini selesai proses apa lagi nih mas Iksan kalau ini abis itu pengecatan sama penapian atas ini oke ini juga udah tinggal di ini doang oke karena masih concern di dinding ini oke, jadi kita selesain dulu untuk si bagian dinding ininya ya terus nanti pengecatan abis pengecatan bagian atas terus nanti yang terakhir baru masuk furniture ya oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati Sama gue Rofi Ramadhan Hari ini kita mau melihat Mereview hasil pekerjaan Mini office nya mas Jadi ini menarik banget Karena sebelumnya ini tuh Garasi teman-teman Jadi ini garasi terus disulap Jadi mini office gitu Jadi disini ada tempat Buat nyantai-nyantai Jadi ini nanti Buat bikin konten juga Kayak gitu kayak talk show Live dan lain sebagainya Jadi ini ada tempat duduk disini Terus disini juga Ini nyaman banget ya Untuk si kursinya dan desainnya unik Jadi dia besi gitu Terus ini ada busa 4 Kayak gitu kayak bantalan 4 Ada meja terus disitu masih Bisa buat 3 orang disini buat 2 orang Tapi sebenernya 3 juga cukup Ini buat 2 orang 1 orang disitu 3 Jadi total ini bisa untuk 6 orang Nah disini buat dindingnya Ini konsepnya tuh Industrial ya Jadi ini kayak Kita buat kotak-kotak kayak gini Ini sebetulnya treatment yang lumayan Populer ya Biasa kita temukan di coffee shop Jadi banyak coffee shop-coffee shop Yang pake treatment dinding Seperti ini Disitu biasa sih ada mozaik Di sebelah sini ini ada whiteboard gitu Jadi ini whiteboardnya bisa diputer-puter ya Yang ini buat whiteboard Buat speedo Kalau ini buat dipin-pin kayak gitu Temen-temen Kayak list to do gitu Kayak apa sih namanya Ya kertas-kertas Kayak sticky notes gitu Gitu temen-temen Ini buat nyimpen-nyimpen sesuatu gitu ya Terus disini ini buat kerja ya Ini udah mulai dipakai Ini kerja Ini buat penyimpanan Ini treatmentnya sama juga ya Ini udah ada komputer Terus disini ini ada TV ya Dan tempatnya yang portable Jadi kalau mau meeting gitu ya Digeser Kayak gitu Jadi settingan meetingnya Discussnya Memang mereka maunya disini Kayak gitu Jadi mau lebih Lebih homey lah Gak kaku-kaku banget gitu Brandstorming apa Discuss disini Seperti itu Nah ini untuk TV-nya Mungkin untuk presentasi Jadi bisa digeser-geser gitu ya Didorong-dorong Gitu Jadi kita kasih rel di bawahnya Terus disini ini buat Area kerja ya Untuk laptopan mungkin Disini kita sediakan Itu ada Tiga ya Kapasitas Tiga orang Coba Oh ini masih bisa ditinggikan Jadi kita bisa mulai Kerja dan produktif Dari Garasi Gitu Dan ini Namanya Jadi kalau gak salah Untuk PH ya Jadi produksi konten Kalau gak salah Terakhir ngobrol-ngobrol Sama Mas Azov itu Jadi namanya tuh Ide garasi Gitu Memang seperti itu Itu ya teman-teman Terus ini ada ini Tuh ini buat Ngecharge gitu Ini enak ya Ini ada Handrest-nya Ada headrest-nya Ini bisa diadjust juga ya Oke Oh iya betul Nah betul Bisa diadjust Atas bawah Sepertinya bisa ya ini Oh iya betul bisa Gitu Ini juga Ini enak ya Mau nyantai gitu Ini juga bisa Dihilangkan Kalau gak mau dipakai Gue suka banget ya Jadi kalau di kantor Suka Gelinding kiri Gelinding kanan Gitu Jadi sebenarnya Kalau gue Butuh yang lebih luas lagi Karena buat ngecek Ke monitor A Monitor B Ke tim A Tim B Gitu ya Gitu Terus ini buat Si pintu Garasinya Gitu Nah terus ini Lampunya kita pakai warna putih ya Karena kita butuh Terang Kayak gitu Teman-teman Oke Mungkin itu aja ya Kita bertemu di Project-project Berikutnya Semoga tempat ini Jadi awal mula Produktivitas Baru ya Untuk Mas Azho Oke itu aja Thank you teman-teman Bye Swear I won't forget this Why do I regret this In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like an ocean Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen The scars have awoken I can't move on Till I let go I feel so lost Never at home Need to be strong Every breath hold Cause I can't move on Till I let go I can't move on Till I let go I feel so lost Never at home Need to be strong Every breath hold Cause I can't move on Till I let go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!